Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku membuat pisang molen mini nah untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara pembuatannya langsung aja tonton videonya sampai selesai 300 gram tepung terigu 5 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam 40 ml minyak sayur 90 ml air dan juga 3 buah pisang atau secukupnya saja oke teman-teman langsung aja sekarang aku mau masukkan tepung terigu masukkan juga gula pasir garam lalu aduk sampai rata kalau sudah tercampur rata sekarang aku mau masukkan minyak sayur dan sekarang masukkan air ini aku masukinnya sedikit-sedikit dulu sambil diaduk sampai rata nah teman-teman berhubung ini udah berat kalau diaduk diaduk menggunakan sendok sekarang aku mau aduk menggunakan tangan aja oke teman-teman kalau adonannya udah kayak gini ini berarti udah selesai ya nah sambil aku mau tutup dengan menggunakan serbet ya teman-teman diamkan selama 15 menit oke teman-teman ini udah selesai aku diamkan selama 15 menit nah ini jadi adonannya tuh lebih bagus ya nggak kayak yang tadi kalau yang tadi kan agak keras kalau ini tuh lebih lembut gitu oke langkah selanjutnya sekarang aku mau potong-potong adonannya menjadi beberapa bagian nih segede gini aja ya kecil-kecil oke potong-potong semua adonannya sampai selesai oke teman-teman ini udah selesai potong-potong sekarang aku mau bulat-bulatkan adonannya nah kalau udah selesai kita simpan aja di pinggir bulat-bulatkan semua adonannya sampai selesai ya nah teman-teman ini udah selesai aku bulat-bulatkan semuanya dan langkah selanjutnya disini aku mau kupas dulu pisangnya terlebih dahulu nah kalau udah dikupas kayak gini lalu sekarang aku mau bagi jadi dua dulu ya kayak gini lalu kita potong lagi nah aku bagi lagi kayak gini kalau misalkan agak gede potong tiga aja kayak gini ya jadi dipotong-potong aja teman-teman ya pisangnya potong-potong kecil aja kayak gini oke teman-teman ini udah selesai aku potong-potong semuanya sekarang ini aku sisihkan dulu oke langsung aja sekarang aku mau ambil satu adonan lalu nih aku mau bentuk panjang kayak gini memanjang kalau udah memanjang kayak gini sekarang aku mau gilas menggunakan rolling pin sampai tipis ya teman-teman oke ini udah tipis kayak gini lalu sekarang ambil satu potong pisang nah lalu sekarang kita lilitkan kayak gini nah dililitin aja kayak gini ya teman-teman ya nah kayak gini kalau udah seperti ini langsung aja disimpan mau disimpan di piring boleh ya ini aku disimpan disini aja dulu nanti baru aku mau pindahin ke piring oke sekarang gilas lagi menggunakan rolling pin sampai tipis sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman ya oke 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 ambil lagi pisang lalu dililitkan oke untuk teman-teman bisa lakukan langkah seperti ini sampai semuanya selesai ya oke teman-teman ini sudah selesai aku cetak pisangnya nah ini dia hasilnya ya pisang molen mini kalau sudah selesai seperti ini langsung aja sekarang aku mau goreng nah teman-teman disini aku udah siapkan minyak sayur minyaknya juga udah panas sekarang aku mau langsung aja goreng pisang molennya aku mau langsung aja goreng aku mau langsung aja goreng aku mau langsung aja goreng oke teman-teman sekarang aku mau goreng pisang molennya sampai matang nanti tuh kalau udah mau matang itu pisang molennya itu bakalan mengapung gitu ya teman-teman ya jadi nggak mendap di bawah kayak gini ini sesekali kita diaduk dibalik-balik ya oke sekarang aku mau goreng sampai warnanya kuning kemasan oke teman-teman ini dia pisang molennya udah matang warnanya udah kuning kemasan sekarang aku angkat lalu tiriskan nah sekarang aku mau goreng lagi pisang molennya sampai selesai untuk teman-teman goreng semua pisang molennya sampai selesai ya ah 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 oke teman-teman ini dia pisang molen mini ala dapur desi nah untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa di subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya bye bye